Pekan pertama Liga 1 2022 Takluk 1-2 dari tamunya PSN Makassar, pelatih PSS Leman Seto Nurdian Toro menyeroti performa dua pemain asingnya. Dua pemain yang dimaksud adalah Michel Cagas dan Jihad Ayub. Menurut Seto, dua rekrutan asing tersebut belum mampu tampil optimal, hingga harus diganti di babak kedua. Banyak buang peluang Seto menilai striker asingnya, Cagas mampu menciptakan sejumlah peluang untuk menjebol gawang lawan. Namun, dari beberapa percobaan belum satu pun berbuah gol. Stamina Kendor Sementara gelandang asing, Ayub, menurut Seto, memiliki kendala pada staminanya. Terlihat di babak kedua Ayub nampak kelelahan sehingga harus digantikan. Walaupun demikian, Seto enggan mengkambing hitamkan para pemainnya, lebih penting untuk evaluasi laga selanjutnya. Tetap apresiasi squad. Laga perdana setiap kompetisi, selalu tidak mudah. Memang mengecewakan, gagal meraih poin di kandang sendiri. Namun, pelatih asal kalesan itu tetap mengapresiasi perjuangan bagus Nirwanto dan kawan-kawan. Meski akhirnya harus kalah dengan skor 1-2, Seto melihat squadnya mampu menguasai jalannya pertandingan. Kekalahan ketiga beruntun Kekalahan dari PSM Makassar membuat PSS memperburuk rekor, tiga kali kekalahan secara beruntun. Sebelumnya PSS harus kalah dari Borneo FC dalam dua leg semifinal Tiala Presiden 2022. Beberapa faktor penyebab rangkaian kekalahan ini masih perlu Seto garis bawahi untuk dijadikan evaluasi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!